Setelah kuliah, cewek ini punya anak perempuan, tapi anak ini beda dengan anak lainnya. Jadi, cewek ini gak sengaja naprak orang, terus dimarahin kan. Anehnya, si anak malah gombomin orang itu. Padahal cewek ini udah bilang, jangan niruin suara anjing. Sewaktu jam 3 pagi, anak ini ngetuk pintu, minta ditemenin ke kamar mandi karena takut gelap. Pas ditemenin, ternyata anak ini malah main air. Cewek ini jadi kesel, gampang ngurusin lagi. Tapi, esokannya pas lagi kerja, tiba-tiba ada yang nelfon, katanya mereka nemuin anggota keluarganya di jalan. Jadi, anak ini ditemuin mencuri permen di supermarket, terus diusir. Permen yang dicuri itu, untuk cewek ini, bukannya nerima, tapi anak ini malah diomelin. Lalu, anak ini bilang, kalau ini hadiah ulang tahun. Dan ternyata, anak kecil itu rupanya adalah ibunya sendiri. Jadi, ibunya udah pikun, makanya tinggal lakunya kayak anak kecil. Meskipun begitu, ibunya masih ingat ulang tahun anaknya. Siapa nih yang sayang banget sama ibunya? Langsung komen dan subscribe ya!